SQUAD TIMNAS INDONESIA UNDER 23 FULL BINTAR STA PAKAI PEMAIN APRO TIMNAS U23 INDONESIA JORTI AMAT UNGKAP PENDAPAT TERKAIT JIS TAILAN KAIMBAS BERKAT KERIMBUTAN FINAL SEA GAMES 2023 Oh masih tak settle lagi ya? Masalah Thailand ya Hanya di Garuda Space Update Indra Syafri resmi dikontrak selama 4 tahun Sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 Kepada hasilan Indra Syafri membawa Timnas Indonesia U22 Membawa pulang emas di Games 2023 Memang patutlah kontraknya disambung Membuat pelati asal Sumatera Barat tersebut mendapatkan kepercayaan Meski begitu tugas Indra Syafri Sebagai nakoda baru Timnas Indonesia U20 tidak akan mudah Exploti Bali United itu akan mengembang tugas membawa skuad Garuda Nusantara Lolos ke Piala Dunia U20 2025 lewat jalur kualifikasi Timnas Indonesia dikabarkan tak akan tampil Dengan kekuatan terbaik saat terjun di ajang Piala U23 dan ASEAN Games 2023 Ketua Umum PSSI Eric Tahir menjelaskan bahwa Dua ajang tersebut bukan menjadi prioritas Jadi lebih baik memainkan pemain muda dengan tujuan mencari pelapis tim utama Pasalnya fokus PSSI dan Timnas Indonesia U23 adalah untuk kualifikasi Piala ASEAN U23 2024 Ada pun terdekat ada Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus Dengan Timnas yang kembali dipimpin oleh Sintayang Dan untuk ASEAN Games 2022 yang baru berlangsung tahun ini pada September Timnas Indonesia U23 akan ditangani oleh Indra Syafri Erik Tahir menjelaskan untuk dua kejuaraan tersebut Akan dimainkan pemain-pemain muda yang mengarah ke U20 Oh, oke Tidak ada target juara yang dibebankan untuk Piala AFF U23 dan ASEAN Games Wow Ketua Umum PSSI Eric Tahir menjelaskan alasan berbelas Berita ini agak mengejutkan untuk aku juga lah Berita ini agak mengejutkan untuk aku juga lah Berita ini agak mengejutkan untuk aku juga lah Eric Tahir menjelaskan rencananya untuk mengembangkan pemain muda Indonesia Yang ke depan akan menjadi andalan Timnas Indonesia Bagus juga kan idea ini kan Presiden Inter Milan itu memberikan contoh bahwa pemain muda Indonesia memiliki potensi besar Berkaca saat pertandingan melawan Argentina beberapa waktu silam Sejumlah pemain muda seperti Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, hingga Hernando Ari diturunkan Indra Syafri bereaksi usai di Dapuk PSSI untuk melatih Timnas Indonesia U20 Mantan pelatih Bali United itu mengaku bersyukur dan siap membawa Timnas menorehkan prestasi Selama menjadi pelatih Timnas kelompok umur Pelatih asal Sumatera Barat itu menorehkan sejumlah prestasi Indra Syafri berhasil membawa Timnas U19 menjuarai Piala AFF U19 2023 Raihan ini pun berlanjut di Piala AFF U22 2019 Yang digelar di Kamboja Terbaru Indra Syafri juga sukses mengantarkan Timnas Indonesia U22 Meraih Medali Omasi Games 2023 Kamboja usai puasa gelar selama 32 tahun Di bawah coach ini memang terbaik Jauh sebelum polemik Stadion Jakarta International Stadium atau JIS Apa masalah sebenarnya ya JIS ini Tidak belum memenuhi standar FIFA Tapi belum memenuhi standar FIFA Itu yang aku pelik tuh Tertanya-tanya Apa yang menyebabkan ianya Belum mendapat standar FIFA Hal itu bermula saat netizen Indonesia Ryuh menangkapi unggahan akun media sosial resmi Inggris Premier League atau EPL Terkait lemparan ke dalam Rory Dalam Dalam unggahan ad Premier League Terlihat aksi-aksi Dalam saat masih di Stoke City Ada tujuh video yang diunggah Yang kesemuanya memperlihatkan keampuhan lemparan ke dalam Dalam Hal itulah yang menjadi kesamaan arahan dengan legenda Inggris tersebut Diketahui lemparan ke dalam arahan mulai bertuah saat membela Indonesia Bahaya tau Itu terjadi dalam menggantikan Boleh dikatakan lemparan maut ya Setelah itu lemparan arahan jadi senjata mematikan Termasuk saat membela timnas Indonesia Keladang berlabel timnas Indonesia Riki Kambuaya Membuat kejutan dengan resmi meninggalkan Persib Bandung Pemain berusia 27 tahun tersebut bergabung dengan Dewa United Yang saat ini juga diperkuat oleh Egy Maulana Fikri CEO Dewa United FC Ardian Satya Negara Menjelaskan perekrutan Riki Kambuaya Tidak lepas dari pengalamannya di Liga Indonesia Serta CV-nya sebagai gelandang timnas Indonesia Meski begitu Riki Kambuaya sendiri tengah mengalami penurunan performa Sejak bergabung dengan Persib Bandung musim hari Pemain kelahiran seorang tersebut juga mulai kehilangan tempat Di squad utama Garuda Timnas Indonesia bakal menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23-2024 Group K di Stadion Manahan Solo Yang akan dilangsungkan pada tanggal 6 hingga 12 September 2023 Bersama Sintayong, timnas Indonesia U23 akan melawan dua tim kuat Rukmenistan dan Taiwan Demi tolos keputaran final kompetisi Sintayong berpotensi memanggil pemain abroad Mengingat agenda ini bertepatan dengan digelarnya FIFA Midstay pada 4 hingga 12 September 2023 Sedarat pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand Semua pemain-pemain hebat Semua pemain-pemain hebat Semua pemain-pemain hebat ya Sekitar tanggal 5 atau 6 September Barulah dimainkan di kualifikasi Kemungkinan ini muncul setelah PSSI lewat Erik Thohir memberikan kuasa penuh kepada Sintayong Untuk menukangi timnas Indonesia U23 dan Senior Ketua Umum PSSI Erik Thohir menyoroti media negara tetangga Yang saat ini kian aktif mematau perkembangan timnas Indonesia Menteri BUMN tersebut bahkan menyebut bahwa negara tetangga saat ini takut dengan timnas Indonesia Apalagi skuad Garuda berhasil keluar sebagai juara SEA Games 2023 Kamboja Di kepemimpinan PSSI era Erik Thohir ini Timnas Indonesia memang memiliki target-target ambisius Salah satunya yakni bisa mentas di Piala Dunia 2026 sebagai wakil dari Asia Saat ini PSSI pun kerap melakukan manuver-manuver untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia Mulai dari pembinaan hingga membenahi kompetisi sepak bola di tanah air Agar kualitas pemain skuad Garuda ikut meningkat Thailand harus gigit jari imbas keributan dengan timnas Indonesia U22 di SEA Games 2023 Dikutip dari SMM Sports, skuad Thailand Muda perlu mendapatkan bonus hasil dari medali perak SEA Games 2023 Hal itu diungkapkan langsung oleh gubernur SRT Bonus mereka digantung ya SRT sendiri melakukan investigasi terkait keributan tersebut Untuk mencari siapa saja yang terlibat dalam keributan Mereka pun tetap akan memberikan bonus yang tidak ikut terlibat Ok guys so itulah dia skuad under 23 timnas Indonesia full bintang Jody Amat Tangapi JIS Target Indra Syafri Berat Thailand kena sanksi Alright Itulah antara beberapa berita daripada YouTube channel Garuda Space Daripada kalian semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys Ok guys Kalau nak tengok skuad under 23 timnas Indonesia dan apabila aku tengok dalam video ni tadi Yang diberitahu oleh admin yang mengatakan mungkin Indonesia akan hanya menghantar skuad kedua Pada perlawanan piala AFF under 23 nanti guys Benar atau tidak Ini agak mengejutkan juga Sebab mereka tak mengutamakan piala AFF Ada perlawanan lain yang lebih mereka utamakan Jadi mereka akan menurunkan skuad kedua dan mungkin skuad muda Macam Vietnam Vietnam pun aku dengar-dengar mereka akan menurunkan skuad under 20 Alright Jadi aku agak terkejut Mendapat info macam ni kan Jadi tak apa Itu hak masing-masing Tapi jika Indonesia benar-benar tidak menghantar skuad utama Pada perlawanan AFF under 23 nanti Mungkin akan menjadi sedikit kelebihan Buat Malaysia Kerana kita tahu tak dapat dinafikan lagi Skuad utama under 23 Indonesia memang sangat-sangat kuat Lebih-lebih lagi apabila mereka baru memenangi pingat emas sukan C Jadi memang tak dapat dinafikan Aku secara jujur katakan Mereka adalah pilihan utama kejuanan pada AFF under 23 Tetapi apabila ada ura-ura yang mengatakan Mereka hanya akan menurunkan skuad kedua Jadi Sama-sama kita tunggu dan lihat sahaja Bagaimanakah Keputusan yang sebenarnya nanti guys Alright Sebab perlawanan Kejuanan AFF under 23 ni tak lama Lagi sebulan je lagi Tak sabar lah Untuk kita saksikan ya Bagi-bagi Indonesia dan Malaysia berada dalam satu grup Jadi Semoga pasukan yang terbaik Menang InsyaAllah Okay guys aku rasa sampai di sini Saja video aku ada kali ni Semoga kita jumpa lagi di video aku yang akan datang Assalamualaikum Bye-bye